Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya dan klik loncengnya biar enggak ketinggalan berita menariknya ya guys oke wow 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 ternyata 5 tahun lalu harta kekayaan Fatri John sudah sebanyak ini sumber dari jawapos.com wakil ketua DPR RI Fatri John mendesak agar penyelenggaraan negara tidak lagi melaporkan harta kekayaannya padahal pelaporan tersebut mengacu pada undang-undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme selain itu dalam peraturan komisi perkom nomor 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggaraan negara atur diatur agar pelaporan dilakukan setiap tahun lalu apakah Fatri John pernah melaporkan harta kekayaannya jika dik digitalisik dari situs acch.kpk.go.id pada minggu 3 februar februar januari mert ternyata politikus partai gerendera itu terakhir melaporkan pada tahun 2014 dalam data lima tahun ini dijelaskan bahwa Fatri John memiliki harta tidak bergerak berbentuk tanah dan bangunan yang berlokasi depo bandung tanah datar 50 kota Jakarta Pusat serang Jakarta Selatan dan Tanggerang total berjumlah 34 tanah dan bangunan yang senilai 11,87 miliar lebih sementara harta yang bergerak berbentuk alat transportasi senilai 1,69 miliar lebih dengan RIA 6 unit mobil bermerek Toyota Fortuner Ranger Rover Avenger Toyota Velvier Daihatsu Grand Mic Toyota Chemri dan Toyota Hilux ada juga motor sebanyak 4 unit bermerek Honda 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 Suzuki Sumes dan Honda Charisma selain itu dipaparkan juga Fatri John mempunyai keperkabunan Palawija perolehan tahun 2012 senilai 1 miliar Budi tikus yang kini maju dari PIP Dapil Jabar itu juga memiliki harta bergerak lain berbentuk barang seni dan antik sebesar 6,5 miliar lebih Fatri John juga memiliki surat berharga dalam bentuk investasi bernilai 64 miliar lebih dan giro setara kas yang berasal dari hasil sendiri maupun hibah sejumlah 7,7 miliar namun kendati banyak harta Fatri John memiliki hutang dalam bentuk pinjaman dan kartu kredit cindelai 5,4 miliar lebih sehingga total harta kekayaan sebesar 29,828 miliar atau setara dengan 53.300 USD Sebelumnya Fatri John menjalankan agar LHKPN dihapuskan dia mengatakan soal harta kekayaan sudah ada daftarnya dalam daftar pajak ia juga mempertanyakan dasar hukum pelaporan LHKPN secara periodik pertahunnya Sumpah dari jawabpost.com dan bagaimana komentar Anda?